Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Yuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Choo Sing Yun dalam anime Spirit Sword Sofrake. Selamat menyaksikan. Choo Sing Yun dan Sui Kianyu lahir pada tahun yang sama dan tumbuh bersama. Jika tidak dipaksa untuk membantu, siapa yang mau melakukan apa yang dikhianati. Memang, penampilan Sui Kianyu pada hari itu begitu pahit dan sombong, sombong dan sombong, dan kata-katanya serta perbuatannya sangat keterlaluan. Tetapi jika Anda memikirkannya, apakah itu kejam atau bersemangat? Di dunia ini, tidak pernah ada cinta tanpa alasan dan tidak ada kebencian tanpa alasan. Alasan mengapa Sui Kianyu sangat marah adalah karena dia masih mencintai, dan bahkan mencintai Choo Sing Yun. Paling tidak ada Choo Sing Yun di hati Sui Kianyu. Kalau tidak, mengapa kamu tidak marah, jangan melihatmu langsung, jangan menikah itu sebabnya mengapa kamu harus mengucapkan kata-kata kasar dan menurunkan karaktermu. Memarahi disebut tidak memiliki mulut yang baik, semakin banyak orang yang intim, semakin marah, semakin mereka ingin mengatakan apa yang menyakitkan, bagaimana menyakiti bagaimana mengatakannya, tetapi berkali-kali, itu mungkin bukan kebenaran. Secara khusus, ketika Choo Sing Yun mengumumkan di depan umum bahwa dia akan menikah, bukan Sui Kianyu, tetapi Sui Liu Yue, Sui Kianyu hampir meledak. Apa ini? Ini pengkhianatan telanjang. Yang membuat Sui Kianyu paling sedih adalah dia mengkhianatinya, orang yang memiliki kontrak pernikahan dengannya dan orang yang paling dia cintai. Dan yang lainnya adalah saudara tiri dan perempuan dengan darah. Ukulan terhadap Sui Kianyu ini benar-benar terlalu besar dan terlalu besar, tidak peduli apa yang dia lakukan di bawah amarah, itu normal. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa jika seribu, sepuluh ribu, Sui Kianyu masih ingin menyesali pernikahannya. Sebenarnya, sebaliknya, penolakan adalah penolakan sejati, tetapi ketika datang untuk menyesali pernikahan, itu tidak benar. Dalam kehidupan terakhir, meskipun Sui Kianyu menolak untuk menikah dengan Choo Sing Yun, dia sendiri belum pernah menikah. Terlepas dari kehidupan terakhir atau kehidupan ini, di jantung Sui Kianyu, Choo Sing Yun tidak pernah sendirian. Faktanya, orang yang sedikit bijak hanya perlu berpikir sedikit dan memikirkannya. Jika keluarga air kuat dan keluarga Choo turun, jika Anda benar-benar ingin menyesali pernikahan Anda, apakah Anda perlu menunggu Choo Sing Yun tumbuh menjadi 15? Jika Sui Kianyu benar-benar membenci Choo Sing Yun, dengan kekuatan keluarga Sui pada saat itu, Choo Sing Yun mungkin telah mati secara misterius di sudut itu. Jika Anda mau, Anda pasti bisa melakukannya tanpa menyadarinya, bahkan modal mayat tidak akan disediakan untuk Anda. Bahkan jika suatu hari, Choo dan istrinya kembali, keluarga Sui tidak akan pernah terlibat. Mengapa keluarga Sui tidak melakukan itu? Mengapa Sui Kianyu menunggu sampai dia berusia 15 tahun dan tidak memulai dengan Choo Sing Yun? Mengenai hal ini, Choo Sing Yun adalah yang paling bingung apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini. Sampai saat ini, ketika Choo Sing Yun memasuki 7 pertahanan Sui Kianyu, dia akhirnya menemukan jawabannya. Tidak ada keraguan bahwa dalam keadaan Choo Sing Yun pada waktu itu, Sui Kianyu tulus, dan dia tidak ingin menikahinya. Sama sekali tidak ada penyesalan untuk pernikahan, tetapi memang benar bahwa dia tidak ingin menikahi Choo Sing Yun pada saat itu. Selain itu, secara objektif berbicara, apa yang dibutuhkan Choo Sing Yun saat itu untuk mendistribusikan air selama ribuan bulan. Terlihat, figur, bakat, kekayaan, seluruh, Choo Sing Yun tidak dapat menemukan titik terang sama sekali, dan telah jatuh ke ekstrim. Sudah dapat diduga bahwa pada langkah selanjutnya, Choo Sing Yun dan pelayannya Choo Hu pasti akan tersapu oleh keluarga Choo dan menjadi dua pengemis tanpa makanan atau pakaian. Saya ingin bertanya bagaimana Choo Sing Yun, Sui Kianyu akan menikah. Yang disebut, meratapi kemalangannya, kemarahan yang tak terbantahkan. Untuk Sui Kianyu, Choo Sing Yun seperti itu, dan Choo Sing Yun dalam ingatannya, tidak lagi sendirian. Sui Kianyu tidak akan pernah menikah dengan orang seperti itu. Namun, meskipun Choo Sing Yun sementara turun, Sui Kianyu tahu bahwa Choo Sing Yun sangat pandai dan pekerja keras. Selama dia bersedia untuk ceria dan bekerja keras, semuanya mungkin. Dari ingatan Sui Kianyu, Choo Sing Yun menemukan ingatan tahun itu dan juga memahami pikiran Sui Kianyu. Alasan mengapa Choo Sing Yun menemukan memori itu dengan mudah bukan untuk mengatakan bahwa Choo Sing Yun ingin tahu atau sengaja mencarinya. Bahkan, dalam tujuh pertahanan Sui Kianyu, di samping pertahanan kegembiraan, pertahanan rasa takut, dan pertahanan kejutan. Semua ingatannya sama untuk pertahanan jantung amarahnya, juga pertahanan jantung yang mengkhawatirkan, pertahanan jantung yang dipikirkan, dan pertahanan jantung yang sedih. Dalam ingatan yang sama, Choo Sing Yun menontonnya empat kali dalam empat pertahanan utama, dan tidak mungkin untuk memahaminya. Menurut gambar memori, air Kianyu pada waktu itu sangat menyakitkan. Dia tidak ingin menonton Choo Sing Yun terus jatuh seperti ini, juga tidak ingin menikah dengan Choo Sing Yun seperti itu. Dalam pikiran Sui Kianyu, dia ingin sangat menyemangati Choo Sing Yun dan membuatnya bersorak. Bahkan jika Choo Sing Yun membencinya seumur hidup, selama dia bisa meremajakan, Sui Kianyu tidak akan menyesal. Namun, sebagai anak berusia empat belas tahun, ide Sui Kianyu jelas tidak terlalu matang. Selama ini, Sui Kianyu belum memikirkan dirinya sendiri. Sui Kianyu tidak berpikir bahwa begitu dia menolak lamaran Choo Sing Yun, Choo Sing Yun akan segera menikahi gadis-gadis lain. Sui Kianyu tidak memikirkannya. Setelah menolak Choo Sing Yun, dia ingin bersama anak laki-laki lain. Sederhananya, Sui Kianyu hanya ingin membuat Choo Sing Yun bersorak, seperti untuk pernikahan. Pada saat itu Sui Kianyu ingin datang, mereka masih muda, jangan khawatir. Dalam kehidupan terakhir, ketika Sui Kianyu menolak untuk menikah, Sui Chong Sian memeras Sui Liu Xiang ke Choo Sing Yun untuk menjaga reputasi keluarga Sui. Kemudian, Sui Liu Xiang mati untuk melindungi Choo Sing Yun, tetapi karena ini ia mendapatkan cinta sejati Choo Sing Yun. Dalam kehidupan terakhir, setelah kebangkitan Choo Sing Yun di langit, Sui Kianyu juga menemukan Choo Sing Yun, berusaha memulihkan emosi ini dan kembali ke Choo Sing Yun. Tapi Choo Sing Yun pada saat itu tidak mengerti pikiran Sui Kianyu tahun ini, dan setelah mempermalukan Sui Kianyu dengan kasar, dia dengan tegas menolak. Setelah ditolak mentah-mentah oleh Choo Sing Yun, setelah Sui Kianyu kembali ke rumah, dia tidak sanggup jatuh sakit, dan meninggal tiga bulan kemudian. Untuk kematian Sui Kianyu, Choo Sing Yun sedih untuk sementara waktu, tetapi segera. Choo Sing Yun juga meninggalkan semua ini. Lagi pula, bagi nyonya yang mencintai orang miskin dan mencintai orang kaya, tidak ada gunanya membayar terlalu banyak emosi. Di dunia ini, reaksi Choo Sing Yun bahkan meledak secara langsung. Dalam kehidupan ini, Choo Sing Yun tidak melamar Sui Kianyu sama sekali, tetapi langsung melamar ke Sui Liu Xiang. Bayangkan, dalam menghadapi adegan seperti itu, bagaimana bisa Sui Kianyu tidak marah? Selanjutnya, Sui Kianyu bekerja mati-matian di antara lima prefektur. Tapi apa yang dia lakukan, pada kenyataannya, hanya membuktikan kepada Choo Sing Yun bahwa dia jauh lebih baik daripada Sui Liu Xiang. Tetapi pikirkan mengapa dia berusaha begitu keras untuk membuktikannya. Jika Anda benar-benar memiliki hubungan yang kejam dengan Choo Sing Yun, mengapa membuktikannya? Ketika orang yang Anda sukai tidak lagi menyukai Anda, hal paling kejam yang dia lakukan adalah mengabaikan Anda. Seseorang dapat berbohong, bertindak, dan menipu dunia. Namun, bahkan orang yang paling pintar dan licik tidak dapat menipu diri mereka sendiri atau ingatan mereka. Terlebih lagi, tidak ada rahasia antara Choo Sing Yun dan Sui Kianyu di bawah perpaduan antara roh dan jiwa. Alasan mengapa Choo Sing Yun begitu tegas adalah bahwa ia membuat keputusan untuk menikahi Sui Kianyu, tidak hanya untuk menyelamatkan hidup Sui Kianyu. Dalam kehidupan terakhir, bahkan jika Sui Kianyu meninggal, Choo Sing Yun hanya sedih selama dua atau tiga hari, dan kemudian dia benar-benar lupa. Selama lebih dari seribu tahun, Choo Sing Yun tidak pernah memikirkannya. Tapi setelah membaca memori Sui Kianyu, dan setelah menyatu dengan jiwa Sui Kianyu, Choo Sing Yun benar-benar tersentuh. Jika dikatakan bahwa orang favorit Choo Sing Yun adalah Sui Liu Xiang, maka aroma aliran air ini pasti baru saja keluar dari Sui Chia, gadis murni seperti bunga bakung. Tetapi dengan berlalunya waktu, dengan pertumbuhan satu sama lain, secara bertahap. Sui Liu Xiang juga telah dipengaruhi oleh dunia sekuler ini, dan terus berubah. Seorang wanita dewasa jelas bukan segelas air matang, atau kristal murni yang tidak berwarna dan transparan. Seorang wanita yang benar-benar matang harus segelas anggur, bertubuh penuh dan rumit. Tidak diragukan lagi, ketika Ye Sui Ksiang gagal memenangkan aroma air, memori Ye Sui Ksiang benar-benar terserap oleh aroma air. Sui Liu Xiang tidak lagi sesederhana itu, jenis Sui Liu Xiang. Yang disebut Universitas Wanita Nasional ke-18 berubah, tidak terkecuali Sui Liu Xiang. Sebaliknya, Qian Qianyu, di depan Chu Xingyun, dia bukan air matang, juga tidak berwarna dan transparan, murni dan sangat murni kristal. Di depan Chu Xingyun, Sui Qianyu seperti berlian, memancarkan cahaya terang. Tidak berwarna, transparan, bertekad dan berani, tangguh dan pantang menyerah. Meskipun waktu telah berlalu selama lebih dari seratus tahun, dunia batin air Qianyu masih sangat murni, sangat jelas, dan tidak ada yang buruk tentang itu. Merasakan dunia batin Sui Qianyu, Chu Xingyun merasa bahwa apa yang dia hadapi masih masa kecil Sui Qianyu, tanpa perubahan. Murni dan murni, sederhana dan gigih. Dalam dunia batin murni dan ramah dari Sui Qianyu, tidak ada yang lain selain Chu Xingyun. Chu Xingyun tahu bahwa dia bertanggung jawab atas emosi gadis itu, dia adalah segalanya untuknya. Seratus tahun berlalu dalam sekejap. Dengan berlalunya waktu, Chu Xingyun telah berubah, dan aroma air juga telah berubah. Bekas liga tersumpah juga telah berubah menjadi awan asap. Tetapi satu-satunya waktu yang tidak berubah terburu-buru adalah Sui Qianyu. Seperti lembah kosong, ia mekar tanpa suara. Masih seperti itu lebih dari seratus tahun yang lalu, Sui Qianyu masih wanita muda yang sombong dan bangga yang tidak pernah berubah. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan Qian Qianyu, dan untuk memenuhi janji hari itu, Chu Xingyun dengan tegas membuat keputusan menikahi Sui Qianyu sebagai istrinya. Chu Xingyun harus menebus hutang dari kehidupan sebelumnya, kehidupan ini, dan dua kehidupan. Ciuman lembut, sangat singkat, hanya satu nafas. Cabang bibir, Sui Qianyu memiliki wajah yang cantik, sudah memerah. Bermimpi meringkuk dalam pelukan Chu Xingyun, wajah Sui Qianyu mabuk, dan tidak ada penyesalan dalam hidup. Melihat air Qianyu di tangannya, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Dalam kehidupan ini, bahkan jika saya hidup seumur hidup, semuanya masih tidak sempurna. Selama seratus tahun terakhir, ia telah melakukan banyak kesalahan. Dia menyesal Ye Qianhan, Sui Liu Xiang, dan Nangong Guayan. Namun, masa lalu hanya bisa membiarkan mereka lewat. Meskipun dalam hatinya, apa yang benar-benar dicintainya masih berupa air yang manis, tetapi di antara keduanya, itu sudah berakhir. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa selama dia mau, dia bisa pergi untuk mencari Sui Liu Xiang. Selama Chu Xingyun berbicara, Sui Liu Xiang tidak akan menolaknya. Namun, cermin yang rusak itu sudah rusak, dan bahkan jika itu hanya dilem bersama itu tidak bisa mengubah apapun. Chu Xingyun hari ini tidak lagi sama dengan Chu Xingyun. Dupa aliran air hari ini bukan lagi dupa aliran air tahun ini. Mencari seluruh dunia, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah air Qianyu. Oleh karena itu, satu-satunya pemikiran Chu Xingyun sekarang adalah memperlakukan Sui Qianyu dengan baik. Dia sudah kasihan pada Sui Liu Xiang, Ye Qianhan, dan Nangong Guayan. Lagi pula, dia tidak ingin minta maaf untuk Sui Qianyu. Meskipun hanya ada satu salinan dari cinta sejati seseorang. Tapi nyatanya, cinta itu tidak ada habisnya. Cinta tidak habis, tidak ada habisnya, dan juga emosi terbesar umat manusia. Mengelus rambut Sui Qianyu dengan lembut, Chu Xingyun berkata, Oke, kamu baru saja pulih dari api dan jatuh ke iblis. Jantungmu rusak parah. Kembalilah dan istirahatlah. Mengangguk meskipun Sui Qianyu tahu, dia benar-benar harus beristirahat. Namun, meringkuk dalam pelukan Chu Xingyun, dia benar-benar tidak ingin pergi, bahkan untuk satu menit dan satu detik. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun menyeringai dan berkata, Oke, aku tidak akan pergi, aku akan menemanimu untuk beristirahat bersama. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Qianyu tiba-tiba memerah, dan ekspresi wajahnya sangat ketakutan dan antisipasi. Melihat ekspresi rumit Sui Qianyu, Chu Xingyun hanya merasakannya sedikit, dan dia merasakan pikiran batin Sui Qianyu. Di bawah perpaduan antara roh dan jiwa, Chu Xingyun dan Sui Qianyu hampir satu. Karena itu, pikiran masing-masing dapat dengan mudah dirasakan dengan sedikit persepsi, dan tidak dapat disembunyikan sama sekali. Jelas, Sui Qianyu salah paham. Ingin datang ke Sui Qianyu, laki-laki, dan perempuan, pergi istirahat bersama pasti melakukan beberapa hal memalukan. Menggelengkan kepala nyata berdaya, Chu Xingyun berkata, jangan pikirkan itu, mungkin suatu hari, kami akan melakukan sesuatu yang membuat Anda sangat malu, tetapi tidak hari ini. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, kamu harus berkultivasi sekarang, aku hanya akan menjagamu, menemanimu, dan tidak akan melakukan hal lain. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Sui Qianyu akhirnya lega. Meskipun Sui Qianyu sudah membuat keputusan di dalam hatinya, segala sesuatu tentang dirinya ditakdirkan untuk didedikasikan kepadanya. Tapi sekarang, dia benar-benar belum siap, dan yang paling penting, mereka belum menikah. Tutor yang telah menjadi anak sejak kecil belum menikah dan tidak bisa melakukan hal-hal memalukan itu. Memegang air dengan lembut, Chu Xingyun memasuki kabin sepanjang jalan. Dengan lembut menempatkan Sui Qianyu di atas tumpukan kayu, Chu Xingyun duduk di tempat tidur Sui Qianyu, dan berkata dengan lembut, oke, pergi tidur, aku akan bersamamu di sini. Menggosok matanya, Sui Qianyu menguap dengan lelah. Sejujurnya, pikiran Sui Qianyu sangat mahal, dan dia benar-benar lelah. Meskipun saya benar-benar ingin terus mengobrol dengan Chu Xingyun, mata saya tidak bisa dibuka. Begitu aku berbaring di tempat tidur, kepalaku menyentuh bantal, dan setelah rasa kantuk, aku melonjak. Hanya dalam selusin napas, water Qianyu tidur di masa lalu yang mengantuk. Melihat adegan ini, senyum di mata Chu Xingyun secara bertahap menghilang. Menyentuh rambut Sui Qianyu dengan lembut, ekspresi Chu Xingyun menjadi sedih tanpa akhir. Jika bukan karena kebetulan, dan memasuki dunia batin Sui Qianyu, Chu Xingyun tidak pernah tahu bahwa ada seorang gadis di dunia ini yang pernah sangat mencintainya. Hidup ini sudah berakhir. Hal yang paling menyedihkan bagi Chu Xingyun adalah Qianyu air kehidupan terakhir, Qianyu air yang mati-matian berusaha untuk kembali ke Chu Xingyun. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun menghinanya dengan ganas, dan kemudian mengusirnya. Kembali ke rumah, Sui Qianyu tidak minum atau makan. Setelah duduk selama tiga hari tiga malam, dia tidak mampu jatuh sakit. Jelas untuk Sui Qianyu, Chu Xingyun adalah segalanya untuknya. Jika Chu Xingyun tidak menginginkannya, maka dia akan kehilangan arti melanjutkan hidup. Selama ini, dalam pandangan Chu Xingyun, dia harus menghidupkan kembali hidup ini, yang paling harus menebusnya adalah Sui Liu Xiang. Tapi mulai sekarang, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa ia paling berhutang, mungkin Qianyu air. Sui Liu Xiang mati untuk menyelamatkannya, dan perasaan seperti itu hebat. Bahkan jika Chu Xingyun menghancurkan tulangnya, sulit untuk membayar. Namun, meskipun Sui Qianyu tidak mati untuk menyelamatkannya, kasih sayang dia benar-benar mati secara langsung di tangan Chu Xingyun dan mati dalam kata-kata yang tidak simpatik. Dengan lembut membelai rambut Sui Qianyu, tangan Chu Xingyun gemetar bergetar. Kali ini, Sui Qianyu datang dengan putus asa, dan tujuannya sudah jelas. Pikirkan baik-baik. Pada saat ini dalam kehidupan terakhir, Sui Qianyu juga putus asa melintasi ribuan gunung dan sungai, menemukan Chu Xingyun, dan mencoba untuk kembali ke Chu Xingyun. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun dari kehidupan terakhir menghinanya dengan tidak bermoral, dan mengusirnya, dan akhirnya membunuhnya. Dalam kehidupan ini, melalui memori Sui Qianyu, Chu Xingyun telah mempelajari segalanya. Jelas, seperti dalam kehidupan sebelumnya, dia menyeberangi Singhai dengan putus asa dan mendatanginya. Jika bukan karena Sui Qianyu, dia tiba-tiba terbakar. Jika bukan karena Chu Xingyun, dia melihat memori di hatinya. Meskipun Chu Xingyun tidak akan mempermalukannya seperti kehidupan sebelumnya, Chu Xingyun tahu bahwa ia akan menolak Sui Qianyu tanpa berbalik. Dan begitu Chu Xingyun benar-benar menolak Water Qianyu, maka Water Qianyu yang benar-benar putus asa pasti akan kembali ke dunia roh nyata. Meskipun Sui Qianyu sekarang sangat kuat, tidak mudah mati. Tetapi ketika hati seseorang mati, maka tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan hidup lama. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menyematkan jiwanya di jalan. Setelah sedikit deduksi, ia mendapat jawabannya. Jika bukan karena kebetulan ini, maka Chu Xingyun akan dengan datar menolak Sui Qianyu. Selanjutnya, Sui Qianyu dengan sedih meninggalkan Lautan Bintang, kembali ke dunia roh sejati, dan kembali ke Chu Zen. Di bawah pohon kuno yang digunakan Chu Xingyun dan Sui Qianyu sebagai anak-anak, Sui Qianyu tidak minum atau makan. Setelah tiga tahun duduk, dia mati bersama dunia. Dengan tenang menjaga air selama ribuan bulan, Chu Xingyun banyak berpikir. Hal-hal di dunia tidak memuaskan. Orang yang saling mencintai mungkin tidak bisa tetap bersama. Mereka yang ditakdirkan mungkin tidak memiliki andil. Pada saat ini, Chu Xingyun dan Sui Liu Xiang, Ye Qianhan, dan Nangong Huayan, nasib telah habis. Selama sisa hidupnya, Chu Xingyun berharap dia bisa menjaga air selama ribuan bulan dan menjadi tua bersama. Meskipun Sui Qianyu bukan wanita yang benar-benar dia cintai, ini adalah kasus di dunia ini. Orang-orang yang benar-benar mencintai seringkali adalah mereka yang paling jauh. Duduk untuk waktu yang lama, akhirnya. Tiba di tengah malam, Chu Xingyun perlahan menutup matanya dan memasuki kuburan kuno. Dengan selesainya persidangan Yuanhong dan Niuram, yang berikutnya, adalah Xiongda dan Xiong'er, yang melakukan persidangan roh perang. Setelah tiga bulan mencari dan bertukar pikiran, semua orang akhirnya memutuskan tujuan tes semangat perang Xiongda dan Xiong'er. Xiongda dan Xiong'er, milik keluarga Beruang Coklat, Beruang Dunia, nama lengkapnya adalah Beruang Dunia. Karena itu, setelah banyak diskusi, semua orang sepakat bahwa Xiongda dan Xiong'er lebih cocok untuk Warcraft bumi di kuburan berbukit. Earth Warcraft adalah sejenis Warcraft yang dibentuk oleh kondensasi batu. Di luar kota batu hitam di lantai tiga dari medan perang utama Tycho, binatang jiwa batu di Black Mountain hampir identik. Keajaiban Warcraft bumi adalah mengendalikan bumi. Saat bertahan, armor batu horor dapat dikondensasi untuk menahan semua serangan. Saat menyerang, batu-batu besar dapat terkondensasi, musuh dapat dihancurkan dari jarak dekat dan dilemparkan dari kejauhan. Selain itu, itu dapat menyebabkan gempa bumi yang hebat cukup kuat untuk menghancurkan bintang-bintang. Bahkan di medan perang kuno ini, gempa bumi besar bergetar dan dapat membombardir semua target di area tertentu pada saat bersamaan. Dengan mengendalikan bumi hingga batasnya, ia dapat mengirim dirinya sendiri ke ketinggian tinggi, mengubahnya menjadi meteorit, dan membombardir semua target di area tertentu. Kekuatannya sangat dahsyat. Tentu saja, dibandingkan dengan serangan itu, aspek paling unik dari Warcraft bumi masih defensif. Meskipun ia mengendalikan kekuatan magis bumi, itu bukan Fathian Siang, juga bukan Fathian Siang. Tetapi dengan mengkondensasi armor batu itu masih bisa mengembun tubuh yang besar dan tak tertandingi, pertahanannya kuat itu tak terkalahkan. Chu Sing Yun, serta sekelompok teman, berkumpul di depan makam bukit Warcraft bumi. Setelah beberapa diskusi, persidangan pertama adalah Siong Da. Ucapkan selamat tinggal kepada semua mitra, Siong Da dengan berani menginjak kuburan berbukit dari Warcraft bumi. Saat berikutnya, Siong Da mengumpulkan kekuatan jiwa dan perlahan-lahan bergabung ke kuburan berbukit. Melihat bahwa Siong Da sedikit demi sedikit memasuki kuburan berbukit, mata Siong Da dan Siong Er Meng melebar, dan mereka menoleh dan memandang satu sama lain. Melihat adegan ini, Chu Sing Yun hanya bisa terpana ini. Dengan linglung, Siong Er Meng mengambil langkah dan bergegas ke kuburan berbukit dalam dua atau dua langkah. Di bawah pengawasan Chu Sing Yun dan yang lainnya, Siong Da dan Siong Er terdiam pada saat yang sama. Menghadapi adegan ini, Chu Sing Yun hanya bisa melebarkan matanya, dan tidak mengerti mengapa hal semacam ini terjadi. Anda harus tahu bahwa, menurut kebenaran, kuburan berbukit hanya dapat digunakan oleh satu orang pada suatu waktu untuk percobaan roh perang. Jika salah satu dari orang-orang sudah memulai persidangan, maka orang kedua tidak dapat berbuat apa-apa bahkan jika mereka menginjakan kaki di kuburan berbukit. Tapi sekarang, Siong Da dan Siong Er, pada saat yang sama telah memulai tes semangat perang, apa yang terjadi? Dengan hanya sedikit berpikir, Chu Sing Yun tiba-tiba menyadari. Siong Da dan Siong Er adalah monster dari keluarga beruang bumi. Sejauh yang diketahui Chu Sing Yun, Siong Da dan Siong Er adalah kembar, dan mereka adalah kembar identik. Pada saat kelahiran, tubuh Siong Da dan Siong Er bahkan terhubung bersama. Setelah seseorang ditusuk dengan jarum, orang lain juga akan merasakan sakit. Mengenai kenangan Siong Da dan Siong Er, ketika mereka masih muda, mengemudi terhubung, dan mereka memiliki empat tangan dengan empat kepala dan empat kaki. Tidak sampai 3000 tahun kemudian, setelah kebangkitan pangeran Siong Da dan Siong Er, Kaisar Siong Emperor Siong menembak untuk operasi pemisahan Siong Da dan Siong Er. Alasan mengapa Kaisar beruang Tyrant Zone menembak untuk membantu tentu saja juga rencana. Setelah membantu Siong Da dan Siong Er untuk melakukan operasi pemisahan, Siong Da dan Siong Er menjadi pengawal cucu Kaisar Siong. Chu Sing Yun tahu semua hal di masa depan, dan bahkan secara pribadi berpartisipasi dan mengalami. Cicit Kaisar Siong Siong meninggal di tangan Chu Sing Yun. Karena itu, untuk Siong Da dan Siong Er, meskipun mereka dua orang, tepatnya, dua beruang. Namun, sebelum dewasa, mereka sebenarnya satu. Selain itu, selama bertahun-tahun, Siong Da dan Siong Er tidak pernah terpisah. Berburu dan berlatih bersama di siang hari. Istirahat bersama di malam hari dan tidur bersama. Jelas, di mata pengadilan roh perang, Siong Da dan Siong Er jelas dianggap satu. Hanya dengan cara ini adegan ini bisa dijelaskan. Belum lagi Chu Sing Yun dan bagaimana teman-temannya menebak. Di sisi lain, Siong Da dan Siong Er memasuki mimpi persidangan. Segera setelah mereka sadar kembali, Siong Da dan Siong Er menemukan dengan wajah kosong bahwa mereka telah kembali ke bentuk aslinya. Perhatikan baik-baik, Siong Da dan Siong Er, dari belakang ke belakang, batang tubuh-tumbuh bersama, memiliki dua kepala, empat lengan, dan empat kaki tebal dan tebal. Menghadapi adegan ini, Siong Da dan Siong Er tidak merasa tidak nyaman, tetapi merasa sangat akrab. Siong Da dan Siong Er hanya hidup selama lebih dari 3.000 tahun sekarang. Waktu yang dihabiskan dalam formulir ini telah melampaui 3.000 tahun. Setelah bertahun-tahun, Siong Da dan Siong Er benar-benar terbiasa. Namun, meskipun Siong Da dan Siong Er sudah terbiasa dengan itu, mereka benar-benar tidak terbiasa dengan beruang duniawi lainnya dalam kelompok etnis. Meskipun Siong Da dan Siong Er tidak boleh dihilangkan sebagai bidat rekan-rekan sekitarnya pada usia yang sama enggan untuk menghubungi mereka, apalagi bermain bersama. Untungnya, pengalaman serupa, Siong Da dan Siong Er sudah berpengalaman. Karena ingatan, hanya Siong Da dan Siong Er yang dapat menemani satu sama lain. Siong Da adalah saudara laki-laki Siong Er. Siong Er adalah adik Siong Da. Siong Da adalah sahabat Siong Er. Siong Er adalah sahabat Siong Da. Bagi Siong Da, Siong Er adalah segalanya. Bagi Siong Er, Siong Da adalah dunia. Terlebih lagi, saat ini, Siong Da dan Siong Er bukan lagi anak-anak. Setelah hidup lebih dari 3.000 tahun dan berlatih untuk waktu yang lama, baik Siong Da dan Siong Er sudah memiliki kostum kaisar berupa jiwa bintang 3 bintang perak dan jiwa perang bintang 9 bintang perak. Terlebih lagi, di sini bukan dunia nyata, hanya mimpi-mimpi roh perang. Siong Da dan Siong Er tahu bahwa mereka datang ke sini bukan untuk bermain, tetapi untuk belajar keterampilan. Oleh karena itu, untuk periode waktu berikutnya, Siong Da dan Siong Er tidak peduli dengan mata aneh orang lain di sekitar mereka, tetapi bekerja dengan rajin dan bekerja keras untuk belajar dan menguasai serangkaian kemampuan dan keterampilan World of Warcraft. Secara keseluruhan, mimpi percobaan yang dialami oleh Siong Da dan Siong Er agak mirip dengan Yuan Hong. Kecuali untuk kelompok etnis yang berbeda dan lingkungan hidup yang berbeda, yang lain hampir identik. Dengan cara ini, buku panduan yang disiapkan oleh Chu Sing Yun untuk mereka akan bekerja. Menurut buku panduan, sebelum mencapai usia dewasa, Siong Da dan Siong Er hanya perlu belajar keras, berlatih keras, dan tidak peduli tentang hal lain. Segala sesuatu dan segala sesuatu harus menunggu untuk dewasa dan mengaktifkan kekuatan magis. Tapi, meskipun buku panduan ini sangat komprehensif, hampir semua yang seharusnya saya pikirkan. Tapi, bahkan Chu Sing Yun adalah peri aku takut aku tidak bisa memikirkan keadaan Siong Da dan Siong Er itu akan sangat aneh. Jelas dua orang, tetapi dianggap sebagai satu orang, dan memasuki ujian semangat perang pada saat yang sama. Dan yang paling penting, setelah memasuki percobaan roh perang, Siong Da dan Siong Er kembali ke masa lalu dan menjadi bayi Siong lagi. Bahkan, untuk Siong Da dan Siong Er, dengan alam roh mereka saat ini, mudah untuk memisahkan tubuh yang terhubung. Namun, meskipun telah terpisah lebih dari seratus tahun, setelah Siong Da dan Siong Er benar-benar terpisah, mereka sebenarnya merindukan perasaan kebersamaan. Karena itu, sekarang sulit untuk kembali ke keadaan tahun ini, dan mereka tidak tahan untuk segera pergi. Dalam keadaan Siong, Siong Da dan Siong Er dapat dianggap sebagai bentuk lain dari integrasi tubuh dan pikiran. Dalam bentuk ini, perasaan satu sama lain dan pikiran masing-masing dapat langsung dirasakan. Meskipun ia memiliki dua kepala, di bawah pikiran yang sama, Siong Da dan Siong Er, sebagai pemahaman diam-diam sebagai pribadi. Waktu terus berlalu hari demi hari. Selama latihan terus-menerus, Siong Da dan Siong Er sangat senang. Seperti di masa mudanya, Siong Da bertanggung jawab untuk mengolah tubuhnya, dan Siong Er bertanggung jawab atas penanaman pikirannya. Setelah periode kultivasi, saya memindahkannya lagi, Siong Er bertanggung jawab atas pelatihan, dan Siong Da bertanggung jawab atas pelatihan. Pada saat yang sama, efisiensi dan kecepatan kultivasi Siong Da dan Siong Er lebih dari dua kali lipat dari saudara kandung lainnya. Karena itu, di bawah latihan keras Siong Da dan Siong Er siang dan malam, kekuatan keduanya dapat digambarkan sebagai seribu mil. Kultivasi sebelum dewasa adalah yang paling penting. Sama seperti membangun gedung tinggi, seberapa tinggi bangunan itu dapat dibangun sepenuhnya ditentukan oleh fondasi. Sebelum dewasa, semakin kencang akarnya, semakin tinggi-tinggi yang bisa dicapai setelah dewasa. Selama 3000 tahun, selama 3000 tahun, Siong Da dan Siong Er tidak mempertimbangkan segalanya kecuali kultivasi. Perlu disebutkan bahwa Siong Da dan Siong Er, sekarang bukan tubuh beruang, tetapi manusia batu satu potong. Untuk warcraft bumi dari keluarga batu purba, masa pertumbuhannya ribuan kali lebih lama daripada ras lain. Makhluk hidup biasa pada dasarnya tumbuh dalam belasan tahun dan paling lama beberapa dekade. Warcraft kuno dari keluarga rok kuno berbeda, dibutuhkan 3000 tahun penuh untuk memasuki usia dewasa. Dalam 3000 tahun, itu telah berubah di dunia nyata, dan itu adalah periode waktu yang sangat lama. Namun dalam mimpi percobaan, konsep waktu tidak jelas dan tidak lengkap. Bagi Siong Da dan Siong Er, tampaknya mereka baru berlatih selama 3 bulan, tetapi kenyataannya, 3000 tahun telah berlalu. Selama 3000 tahun, Siong Da dan Siong Er telah tidur tanpa tidur, dan jauh lebih dari 2 kali lipat efisiensi dan kecepatan keluarga lain manapun. Siong Da dan Siong Er telah meletakkan dasar yang kuat. Semakin kuat fondasi, semakin kuat kekuatan sihir diaktifkan, dan semakin kuat kekuatan dan kekuatan-kekuatan sihir. Akhirnya, 3000 tahun kemudian, Siong Da dan Siong Er, bersama dengan orang-orang muda dari klan Guyan, berkendara sepanjang jalan menuju kedalaman bumi dan kuil ibu Pertiwi. Kekuatan magis dari keluarga Batu Purba tidak dilahirkan, tetapi untuk memasuki kuil bumi untuk mendapatkan berkah dari Dewi Bumi. Setelah Anda mendapatkan berkah dari ibu Pertiwi, Anda dapat memanfaatkan kekuatan bumi dan memadatkan tubuh batu. Setelah meletakkan fondasi yang sempurna, Siong Daxiong II bergegas menuju arah Mother Earth Temple yang akan datang. Pada saat ini, Siong Da dan Siong Er sama-sama ingin tahu, kekuatan magis apa yang akan mereka peroleh dengan fondasi sempurna mereka, apakah kekuatan dan tingkat mereka dapat mencapai geogred. Sepanjang jalan, setelah perjalanan tiga tahun penuh, akhirnya, sekelompok orang tiba di depan kuil ibu Pertiwi. Dari pandangan sekilas, sebuah kuil yang megah muncul di dunia bawah tanah yang luas di bagian terdalam bumi. Melihat kuil yang megah, patung-patung ibu Pertiwi, Siong Da dan Siong Er, tidak dapat membantu membuka mulut mereka, dan ekspresi di wajah mereka seperti melihat hantu. Sebelum benar-benar melihat patung ibu Pertiwi, Siong Da dan Siong Er memiliki banyak spekulasi. Tetapi tidak peduli apa yang mereka duga, mereka tidak pernah membayangkan bahwa patung ibu Pertiwi yang berdiri di kuil ibu Pertiwi ternyata menjadi kepala besar. Melihat sekeliling, kuil ibu Pertiwi setinggi seribu kaki. Di kuil bunda bumi yang besar, tidak ada yang lain selain kepala yang besar. Selain itu, perlu disebutkan bahwa tengkorak ini tidak lengkap. Dari hidung ke bawah, termasuk seluruh mulut dan dagu terkubur jauh di bawah tanah. Hanya hidung, mata, dan dahi yang terbuka di atas tanah. Namun demikian, ketinggian kepala ini sangat besar. Dari penampilannya saja, kita tidak bisa melihat keseluruhan gambar tengkorak ini, dan kita juga tidak bisa tahu tengkorak makhluk apa ini. Pada saat ini, kepala-kepalanya sedikit tertutup, Seolah-olah sedang tidur, cahaya hitam terus-menerus menyebar dari kepala besar itu. Jika itu hanya batu, atau, hanya mayat, Siong Da dan Siong R akan terkejut, tetapi mereka tidak akan menjadi seperti hantu. Tapi sebenarnya, kepala besar ini masih hidup. Pada saat ini, meskipun mata di kepala besar itu tertutup, tetapi suhu yang berasal dari kulitnya, dan detak jantungnya, dan suara gemerincing, darah yang mengalir, jelas terdengar. Dengan ngeri, para tetua keluarga Warcraft bumi bergumam dengan suara rendah. Terburu-buru untuk mengambil foto pikiran, Siong Da dan Siong R, pertama kali mereka bertemu teman lain, dan memasuki alun-alun di depan kepala besar sesuai dengan upacara unik dari keluarga Art Warcraft. Melihat sekeliling, lebih dari 100 ribu klan batu kuno dan raksasa batu yang berpartisipasi dalam upacara ini, seperti sungai, mengalir ke alun-alun besar. Menurut posisi yang telah dipraktikan berkali-kali sebelumnya, semua orang dengan cepat mencapai posisi masing-masing, termasuk Siong Da dan Siong R. Pada saat yang sama, para tetua suku batu kuno, raksasa cuaca tua yang akan cuaca, semuanya mencapai platform bundar dengan diameter lebih dari 30 ribu meter di tengah alun-alun. Dengan kesibukan orang-orang yang tua, segera api unggun besar hingga 3 ribu kaki didirikan. Api unggun sepanjang 3 ribu kaki dibangun dengan kayu bulat tebal. Dan masing-masing kayu bulat ini memiliki berat 10 ribu ton, total 108 ribu. Kayu bulat besar ini semua berpartisipasi dalam uji coba ini oleh raksasa batu dari klan batu kuno. Siong Da dan Siong R juga menentang satu sama lain, dan tidak ada yang bisa datang dengan tangan kosong. Lok besar ini berwarna merah gelap dan ditutupi dengan resin. Setelah dinyalakan, mereka akan memancarkan puluhan ribu derajat suhu tinggi. Yang paling penting adalah pohon-pohon ini sangat tahan terhadap pembakaran, begitu dinyalakan, mereka bisa terbakar selama 3 hari 3 malam tanpa padam. Segera, dibawa naungan orang-orang yang tua, api unggun besar dinyalakan. Segera setelah itu, dibawa kepemimpinan para tetua dari semua kelompok etnis, sekitar 100 ribu pria muda dari klan batu kuno, menari-nari di sekitar api unggun besar, menari tarian perang yang unik dari klan batu kuno, menyanyikan lagu perang unik dari klan batu kuno akan bernyanyi. Setelah tinggal di suku batu kuno selama 3.000 tahun, Siong Da dan Siong R telah menguasai bahasa suku batu kuno dan menguasai tarian suku batu kuno. Namun, Siong Da dan Siong R tidak benar-benar bernyanyi, dan keduanya memiliki sedikit suara pentatonik. Tapi itu tidak masalah, lagu perang suku roh kuno, meskipun Siong Da dan Siong R tidak bernyanyi, mereka bisa menggunakan raungan. Buka saja tenggorokanmu dan buka tenggorokanmu, dan mengaum dengan liar. Adapun pitch dan tuning, siapa yang peduli. Dalam nyanyian perang suku batu kuno yang agung, lebih dari 100.000 suku batu purba masih muda dan kuat. Di bawah kepemimpinan suku-suku tua, di sekitar api unggun, bernyanyi dan menari memulai upacara paling unik mereka. Dengan berlalunya waktu, api unggun pegunungan dengan cepat mulai terbakar. Resin merah tua adalah yang paling mudah terbakar, dan setelah dinyalakan, nyala api langsung mengikuti resin dan melaju ke titik tertinggi api unggun. Setelah api unggun besar setinggi 3.000 kaki dinyalakan, panas yang tak terbatas tiba-tiba melonjak dan melambai ke sekeliling. Berubah menjadi makhluk biasa, dalam menghadapi suhu tinggi seperti itu, apalagi bernyanyi dan menari, jika Anda tidak bisa berteriak, itu baik. Namun suku batu purba berbeda, suku batu purba adalah makhluk aneh, seluruh tubuhnya terbuat dari batu purba, kental. Meskipun suhu api unggun mengerikan, bagi klan batu kuno, suhu seperti itu hanya akan membuat mereka merasa hangat, tetapi itu tidak akan menyakiti mereka. Antara menyanyi dan menari, lebih dari 100.000 suku batu purba masih muda dan kuat, terus-menerus berputar di sekitar api unggun besar dalam sebuah lingkaran. Waktu berlalu setiap menit, saya tidak tahu berapa lama saya melompat, dan akhirnya, panas yang mengamuk akan memanggang seluruh Mother Earth Temple. Dong dong, dong dong, dong dong. Dengan penyebaran panas, momen berikutnya. Di kuil yang besar, detak jantung bumi pertiwi semakin kencang, semakin cepat dan semakin cepat. Bahkan, bahkan suara pembulu darah yang berputar-putar menjadi lebih jelas dan lebih kuat. Akhirnya, pada saat api unggun membakar sepenuhnya, kepala besar yang setengah jalan dari tanah tetapi sudah tinggi, dan mata yang sedikit tertutup, akhirnya membuka celah. Saat mata Dewi Bumi membuka celah, dalam sekejap cahaya kuning misterius menyembur keluar dari celah dan menyebar ke arah alun-alun. Dengan suara siulan, Siong Da dan Siong R hanya merasakan tubuh yang kaku, dan seluruh tubuh langsung membeku di tempat. Pada saat ini, Siong Da dan Siong R dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh mereka telah mengeras, mereka bahkan tidak dapat menggerakkan jari-jari mereka, dan bahkan mengedipkan mata mereka telah menjadi barang mewah. Tidak hanya Siong Da dan Siong R, tetapi juga alun-alun kuil yang besar, lebih dari seratus ribu suku batu purba, semuanya tetap di tempat tidak dapat bergerak sama sekali, hanya api unggun besar, yang masih berderak dan terbakar. Waktu berlalu setiap menit, saat api unggun terus membakar, mata besar di kepala tangan itu terbuka sedikit, dan semakin banyak cahaya kuning misterius yang keluar. Akhirnya, pada kepala besar, mata besar itu, dan saat mereka membuka sepenuhnya, Siong Da dan Siong R hanya merasakan putaran di depan mata mereka. Ketika kesadaran dipulihkan lagi, Siong Da dan Siong R menemukan bahwa tubuh mereka telah pergi, dan hanya kesadaran yang masih ada di dunia ini. Tidak hanya tubuh yang hilang, tetapi bahkan kuil-kuil di sekitarnya juga hilang. Melihat sekeliling, semuanya kecuali kepala besar itu telah menghilang, berubah menjadi kabut hitam dan menyelimuti sekeliling. Di bawah pengawasan Siong Da dan Siong R, kepala besar itu akhirnya menunjukkan seluruh gambar. Melihat dari dekat, Siong Da dan Siong R dapat yakin bahwa mereka belum pernah melihat makhluk serupa. Kepala besar itu terlihat agak seperti beruang, tetapi sebenarnya itu agak seperti harimau, seperti macan tutul, atau bahkan seperti singa. Tetapi jika Anda melihat dekat, tidak ada. Dari kepala besar ini, Siong Da dan Siong R dapat menemukan banyak karakteristik harimau, macan tutul, beruang, dan singa, tetapi ternyata tidak. Vientin, itu benar, kepala besar ini tidak benar-benar terlihat seperti apapun, tetapi ketika Anda mengatakannya dengan hati-hati, itu terlihat sedikit seperti apapun, jadi, benar untuk menyebutnya Vientin. Selama pengamatan, cahaya ilahi yang berwarna-warni ditembakkan di mata kepala besar itu, dan itu langsung menyapu Siong Da dan Siong R. Pada saat berikutnya, dalam persepsi Siong Da dan Siong R, kepala berbalik dan mengunci matanya pada Siong Da dan Siong R. Dalam raungan keras, bahasa jiwa meledak di benak Siong Da dan Siong R. Temukan, 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 bantu saya menemukan tubuh dan anggota tubuh. Mendengar suara tebal dan kasar, Siong Da dan Siong R saling melirik, dan kemudian memutuskan dengan tegas. Menghadapi perintah kepala raksasa, Siong Da Dao, kami berdua memiliki fondasi paling solid dan bakat paling kuat. Ya, kami adalah orang yang paling cocok, selama kamu memberi kami kekuatan magis yang paling kuat, kami akan membantu kamu menemukan tubuh dan anggota tubuhmu. Kata Siong R. Mendengar kata-kata Siong Da dan Siong R, suara keras itu meraung lagi, aku bisa memberimu kekuatan sihir yang paling kuat, tetapi jika kamu tidak dapat menemukan tubuh dan anggota tubuhku dalam 100 ribu tahun, aku pasti akan membunuh milikmu. Saling memandang, Siong Da dan Siong R tidak bisa menahan senyum diam-diam. 100 ribu tahun, 100 ribu tahun kemudian, dia dan Siong Da dan Siong R sudah kembali ke kuburan kuno. Meskipun kepala besar ini terlihat sangat kuat, Siong Da dan Siong R tidak percaya bahwa dia bisa mengejar kuburan yang sepi untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, ancaman kepala besar ini bahkan tidak dapat mengancam Siong Da dan Siong R. Melihat ketidaksetujuan Siong Da dan Siong R, kepala besar itu tersenyum dan berkata, jangan memiliki kebetulan, selama aku memesan, seluruh dunia, semua prajurit batu kuno, akan menjadi musuhmu. Sambil tersenyum, Siong Da dan Siong R mengangguk datar dan menjawab. Lagi pula, cobaan mereka adalah untuk kekuatan gaib, jadi, untuk kekuatan gaib, mereka tidak keberatan mengambil tugas yang sulit ini. Bahkan jika dalam 100 ribu tahun, mereka tidak dapat menemukan tubuh dan anggota kepala ini, juga tidak khawatir tentang kehidupan mereka. Selama 100 ribu tahun, mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Bagaimana jika klan batu kuno dikejar dan dibunuh. Untuk mendapatkan banyak rasa malu, untuk tinggal di dunia ini untuk sementara waktu, mereka khawatir bahwa mereka tidak memiliki lawan. Melihat Siong Da dan Siong R mengangguk pada saat yang sama, kepala besar itu mengangguk puas. Dengan sedikit pemikiran mendalam, kepala besar itu berkata, kamu tampaknya satu, tetapi sebenarnya, itu adalah dua jiwa yang lengkap. Dengan cara ini, di sini, saya memiliki tepat dua atasan yang dapat dikombinasikan satu sama lain. Kekuatan gaib, di antara kata-kata itu, di kepala besar, mata besar, tiba-tiba menembak dua bola cahaya merah dan biru. Di deru, dua bola cahaya langsung melompat ke alis Siong Da dan Siong R, dan menghilang. Pada saat berikutnya, Siong Da dan Siong R hanya merasakan raungan di kepala mereka, sepotong pencerahan, dan mereka bangkit dari lubuk hati mereka. Biru adalah langit, merah adalah lava bawah tanah. Karena itu, Siong Da dan Siong R menerima kekuatan magis dan kekuatan magis. Mengubah kekuatan supernatural langit adalah kontrol energi bumi. Overlay kekuatan magis adalah untuk mengontrol kekuatan bumi. Ketika keduanya digabungkan, mereka dapat dicocokkan satu sama lain dan mempromosikan satu sama lain, sihir gabungan. Bahkan jika itu dilakukan sendiri, kekuatan supranatural, dan kekuatan supranatural sudah menjadi kekuatan supernatural tingkat atas. Namun, begitu cocok satu sama lain, dikombinasikan satu sama lain, mempromosikan dan meningkatkan satu sama lain, kekuatan magis yang mengguncang bumi ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Melihat Siong Da dan Siong R menguasai kekuatan supranatural dan kekuatan supranatural yang mengguncang bumi, Sang Kepala Besar dalam berkata, kekuatan supranatural yang Anda inginkan, saya telah memberikannya kepada Anda. Selanjutnya, sekarang saatnya Anda menghormati janji Anda sekarang. Setelah terdiam beberapa saat, Kepala Besar itu melanjutkan, ingat, kamu hanya memiliki seratus ribu tahun. Jika kamu tidak ingin menjadi musuh publik dunia, kamu sebaiknya mulai sibuk sekarang. Menganggup dengan penuh semangat, Siong Da dan Siong R tidak ingin dibodohi. Yang disebut, menggunakan uang rakyat untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Meskipun Siong Da Siong R tidak menerima uang, tetapi uang ini tidak dapat dibeli, yang merupakan keuntungan besar. Karena itu, jika memungkinkan, Siong Da dan Siong R pada kenyataannya, tidak keberatan, bantu kepala untuk menemukan batang tubuh dan anggota tubuhnya. Namun, tidak ada yang dapat menjamin apakah ini dapat ditemukan. Untungnya, bahkan jika Anda tidak dapat menemukannya, Siong Da dan Siong R tidak akan khawatir, paling banyak mereka akan melawan dunia dengan kekuatan dua orang. Namun, mereka benar-benar dapat kembali ke pemakaman yang sepi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segera, kepala besar itu perlahan-lahan surut, dan kabut kuning misterius di sekitar Siong Da dan Siong R dengan cepat menghilang. Melihat sekeliling, semua pemandangan di sekitarnya kembali ke keadaan semula. Wow ha ha ha. Saat berikutnya, tawa gila terdengar tidak jauh. Memalingkan kepalanya dengan terkejut, dia melihat bahwa sepasang kembar, raksasa kuno batu itu, memandang ke langit dengan panik, dan tertawa terbahak-bahak. Melihat kegembiraan dari dua raksasa batu purba, sekelompok orang tua dari suku batu purba berkumpul dan bertanya dengan hati-hati. Di bawah penyelidikan sekelompok tetua orang-orang batu kembar dari dua suku batu kuno bersemangat untuk berbicara tentang kekuatan magis yang telah mereka peroleh. Kekuatan magis paisan, dan kekuatan magis laut terbalik. Jelas, si kembar, seperti Siong Da dan Siong R, telah memperoleh kekuatan magis yang sangat baik. Dan yang paling penting, kekuatan supernatural paisan dan kekuatan supernatural laut terbalik, seperti kekuatan supernatural yang terbalik dan kekuatan supernatural yang melampaui, semuanya digabungkan, yang dapat meningkatkan dan mempromosikan satu sama lain. Namun, dibandingkan dengan goncangan bumi, gunung-gunung dan lautan masih jauh berbeda, dan kekuatan di antara mereka bahkan lebih jauh lagi. Selain kekuatan supernatural yang mengubah langit dan mengguncang bumi, kekuatan supernatural paisan dan dahai sudah menjadi yang paling top level. Saling melirik, Siong Da dan Siong R mengetuk bibir mereka. Menurut sifatnya, Siong Da dan Siong R ingin berdiri dan pamer dengan bangga. Tapi Cu Sing Yun menyerahkannya kepada mereka, tetapi sangat dilarang dalam buku panduan mimpi percobaan. Sebelum benar-benar kuat, seseorang harus belajar menjadi rendah hati, bahkan toleran. Dengan paksa menekan kegembiraan batin, Siong Da dan Siong R diam-diam memasuki kerumunan. Meskipun dia tidak berdiri untuk pamer, entah kenapa, Siong Da dan Siong R memiliki sedikit antisipasi di dalam hati mereka. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, mereka tidak perlu lagi rendah hati, tidak perlu kesabaran. Pada saat itu, mereka akan membiarkan semua orang tahu apa yang tinggi dan apa itu gila keren. Apakah ini berturut-turut? Kita dapat membalikkan bahkan dunia, belum lagi gunung dan laut. Dalam periode waktu berikutnya, semua orang kembali dengan cara yang sama. Sepanjang jalan, Siong Da dan Siong R terus bersikap rendah hati, dan sambil berjalan, mereka mempraktikan kekuatan magis surga dan kekuatan magis bumi. Kekuatan supernatural dan kekuatan supernatural hanya dapat ditampilkan melalui cetakan tangan besar. Handprint besar yang disebut sebenarnya adalah telapak tangan. Meskipun dari namanya, satu terbalik dan yang lainnya terbalik, yang tampaknya benar-benar berlawanan. Namun nyatanya, langit terbalik. Tanah sudah berakhir, dan langit berubah. Yang disebut gemetaran bumi sebenarnya adalah deskripsi dari hal yang sama. Ketika aplikasi spesifik diluncurkan, itu sebenarnya adalah cetakan tangan besar. Tidak ada perbedaan apakah Anda menembak dengan telapak tangan ke bawah, apakah Anda menembak ke bawah dengan telapak tangan atau mendorong ke depan dengan telapak tangan. Segel tanah dan segel bumi sebenarnya adalah perbedaan antara yin dan yang, dan perbedaan antara energi dan kekuatan. Mengubah langit untuk mengendalikan energi, adalah serangan sihir. Dinasti dikendalikan oleh kekuatan dan merupakan serangan fisik. Kombinasi dari segel bumi dan segel bumi adalah pukulan terkuat dengan kekuatan dan energi. Yang disebut, dengan satu tangan untuk memperbaiki matahari dan bulan, hanya satu tangan untuk menutupi langit dan bumi, ini adalah kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan bumi dan bumi. Dua kekuatan magis yang hebat, digabungkan bersama, adalah segel yang benar-benar mengguncang bumi. Segel penghangat bumi yang sejati adalah pukulan terkuat yang dibentuk oleh kombinasi kekuatan supernatural penghangat bumi dan kekuatan supernatural bumi. Earthshaking sebenarnya adalah singkatan dari Earthshaking. Setelah menguasai segel langit balik, Anda memiliki kekuatan magis untuk mengendalikan bumi. Dengan cara ini, Xiong Da dan Xiong R dapat memanfaatkan kekuatan bumi kapan saja untuk meningkatkan tindakan mereka sendiri. Karena itu, hanya perlu tiga bulan untuk bergegas kembali ke suku batu kuno. Perlu disebutkan bahwa mungkin karena masa hidup panjang klan batu kuno, sampai sekarang, Xiong Da dan Xiong R belum merasakan kekuatan pemakaman kuno. Meskipun ada kekuatan samar yang terlibat, bahkan jika itu benar-benar diabaikan, itu tidak akan diseret kembali. Selain itu, meskipun kekuatan yang terlibat telah tumbuh dengan lambat, tingkat pertumbuhannya sangat lambat. Dalam waktu singkat, Xiong Da dan Xiong R tidak bisa terpengaruh sama sekali. Suku batu purba adalah makhluk yang dibentuk oleh kondensasi batuan purba dan memiliki masa hidup sekitar 1 juta tahun. Karena itu, untuk pencobaan mimpi, 3.000 tahun hanyalah sesaat. Setelah kembali ke suku, Xiong Da dan Xiong R tidak terus mempertahankan kondisi persatuan, tetapi menggunakan metode rahasia dan berpisah. Mulai sekarang, tidak masuk akal untuk terus mempertahankan kondisi fit. Kultivasi sederhana tidak memiliki arti bagi Xiong Da dan Xiong R. Fondasinya kuat, dan bahkan jika Anda mundur selama sejuta tahun kerja keras, Anda tidak akan membuat banyak kemajuan. Yang paling penting adalah bahwa bahkan jika Anda telah berlatih keras selama jutaan tahun, bahkan jika Anda memiliki kemajuan besar, begitu Anda meninggalkan mimpi percobaan ini, semuanya akan menjadi tidak berarti. Bagaimanapun, terlepas dari kekuatan gaib, Xiong Da dan Xiong R tidak punya cara untuk mengambil apapun di dunia mimpi. Menurut strategi yang diberikan oleh Choo Sing Yun, setelah kebangkitan dibangunkan, kemudian melalui banyak pertempuran, melalui banyak pertempuran yang sebenarnya, untuk memahami, mempelajari, dan menguasai rahasia sihir. Bagaimanapun, ketika Anda meninggalkan mimpi percobaan, Anda harus sepenuhnya memahami, memahami, dan menguasai kekuatan magis yang Anda miliki. Bagaimanapun, di dunia nyata, dunia Choo Sing Yun benar-benar tidak banyak, tidak ada banyak waktu bagi mereka untuk tumbuh perlahan. Xiong Da dan Xiong R percaya bahwa mereka bukan orang pintar. Dan, untuk Choo Sing Yun, mereka diyakinkan oleh pemberian oral dan oleh lima tubuh mereka. Karena itu, setelah kembali ke suku, Xiong Da dan Xiong R hanya tinggal selama tiga tahun, dan setelah awalnya memahami karakteristik dari dua kekuatan gaib mereka meninggalkan suku. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, Xiong Da dan Xiong R berkeliling dunia sepanjang jalan. Xiong Da dan Xiong R tidak tahu kapan mereka, dan kapan. Di seluruh dunia, tidak ada bintang, hanya tanah yang lengkap dan tandus. Selain itu, setelah puluhan ribu tahun berturut-turut, Xiong Da dan Xiong R gagal menjelajahi ujung dunia ini. Di dunia tandus, ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan binatang buas besar di mana-mana. Binatang buas ini luar biasa besar, tetapi mereka semua dalam keadaan tidak bijaksana. Xiong Da dan Xiong R tahu bahwa jika mereka terus berkembang, ratusan juta tahun kemudian, setelah evolusi terus menerus, binatang buas ini, yang menyerap aura langit dan bumi, dapat menjadi klan iblis. Tetapi untuk saat ini, binatang buas ini benar-benar binatang buas. Meskipun mereka berukuran besar dan kuat, mereka benar-benar bertarung, tetapi mereka bukan lawan dari keduanya. Sepanjang jalan, Xiong Da dan Xiong R merasakan terus-menerus, dan akhirnya, di celah bumi yang membentang jutaan mil, keduanya merasakan nafas yang akrab. Itu benar, nafas ini tidak lain adalah nafas kepala besar di kuil bumi. Meskipun tidak diketahui bagian mana dari kepala besar, tubuh dan anggota tubuh dalam celah ini, jelas bahwa mereka pasti akan mendapatkan sesuatu. Setelah istirahat, Xiong Da dan Xiong R berjalan sampai ke celah-celah tanah dan terus memperdalam. Sepanjang jalan, makhluk yang akrab dengan Xiong Da dan Xiong R muncul di depan mereka. Di mata, ratusan juta kecoa mengalir keluar dari kedalaman bumi seperti gelombang hitam. Hanya dalam beberapa ratus nafas, pasukan kecoa yang seperti pasang surut akan merentang sejauh jutaan mil, dan aku tidak tahu seberapa dalam celah di bumi benar-benar tenggelam. Sebagai gantinya bagi para beku lain, dihadapkan dengan pemandangan yang mengerikan, mereka harus takut untuk berbalik dan melarikan diri. Tetapi Xiong Da dan Xiong R berbeda. Karena hubungan antara kaisar kecoa, Xiong Da dan Xiong R benar-benar terlalu akrab dengan keluarga kecoa. Melihat pasukan kecoa ini, Xiong Da dan Xiong R hanya merasa ramah, tetapi tidak merasakan teror sama sekali. Jika Anda benar-benar takut pada keluarga kecoa, bagaimana mungkin Xiong Da dan Xiong R begitu dekat dengan kaisar kokroa, setiap hari mereka lelah bersama. Meskipun, Xiong Da dan Xiong R, waktu yang dihabiskan bersama kaisar kecoa tidak terlalu lama. Tetapi setelah minum teh tau dalam jumlah besar, kebijaksanaan Xiong Da dan Xiong R meningkat ke tingkat yang menakutkan. Meskipun masih jauh dari sebanding dengan Xiong Xiong, dibandingkan dengan manusia biasa, Xiong Da dan Xiong R sudah setara dengan orang bijak dari seribu tahun pada manusia. Karena itu, setelah menghabiskan waktu bersama Lord Kokroa, kedua orang ini telah belajar bahasa keluarga kecoa. Tentu saja, dalam arti yang sebenarnya, keluarga kecoa tidak akan dapat menelpon, karena mereka tidak memiliki organ untuk berbicara sama sekali. Suara kecoa itu dibuat dengan menggosokkan sayapnya. Namun, tidak peduli apakah itu suara pita suara, singkatnya, selama ada suara itu bisa berkomunikasi, kuncinya adalah menguasai bahasa itu. Tidak ada keraguan bahwa meskipun mereka tidak terlalu akrab, Xiong Da dan Xiong R benar-benar mahir dalam bahasa kecoa. Menghadapi gelombang, itu sangat gelap, dan pasukan kecoa bergelombang, Xiong Da dan Xiong R menekan leher mereka dan membuat mencicit tajam. Mendengar panggilan Xiong Da dan Xiong R, semua kecoa tiba-tiba bingung. Saat berikutnya, gelombang pasukan kecoa secara bertahap memisahkan jalan. Sesosok rak berjalan keluar selangkah demi selangkah di sepanjang jalan yang diberikan pasukan kecoa. Orang tua, melihat sosok yang sudah dikenalnya, Xiong Da dan Xiong R tiba-tiba membuka tenggorokan mereka dan berteriak keras. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya, bisa stand by di channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.